Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ini laut guys, belakang tanah itu laut guys kita udah hampir sampai ke tempat tujuan kita tempat tujuannya apa? ikutin terus ya guys ya don't forget untuk subscribe, like, share, and comment ya guys ya, agar channel aku terus berkembang dan aku juga terus semangat menghibur atau memberikan bukan memberikan sih, lebih ke arah membagikan ya membagikan sukacita yang saya dapetin ketika kita bermain ke alam yang Tuhan ciptakan begitu indah ya guys ya ini gak kena sih kayaknya, terlalu jauh banget guys jadi di belakang saya itu udah ada deburan ombak guys seperti deburan jantung bebetku yang begitu indah guys oke guys, saksiin terus keseruannya seperti apa dan kita akan mulai meluncur lagi ketama tujuannya guys ini saya rada sedikit ini guys rada sedikit istirahatnya rada kurang soalnya tidurnya tadi pagi jam 3 kebangun jam 5 ya guys karena untuk persiapan lagi pergi jalan ke tempat wisata yang akan kita tuju ini guys oke guys akan berpindah ke kamera belakang ya guys ya supaya lebih jelas lagi soalnya pemandangannya yang indah ya guys ya mudah-mudahan aja ketanggap ya guys see you in my next chapter bye nah ini guys pemandangannya tuh guys yang ini guys putih-putih ini itu deburan ombak guys itu deburan ombak ush ini kita berada di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan guling kasur kita guys well combro bagi yang baru bergabung ya guys combro misro gorengan bala-bala pokoknya apapun itulah kita makan ya guys ya oke guys oke guys see you lagi ya guys ya nanti di tempat yang udah nyampe saya akan ambil tag lagi pada saat kita check in ya guys ya karena liburan sekarang ini mulai lumayan panjang sih ya guys jadi kita bisa nginep guys minip beberapa malam guys oh iya guys aku juga gak lupa untuk mendoakan kalian selalu tetap sehat semangat penuh berkat di limpahin banyak ramah dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya guys ya agar kita juga bisa menjaga orang-orang di sekitar kita ya guys agar tetap sehat tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa ulin main kemanapun karena kesehatan itu yang pertama ya guys ya oke guys bye 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 selamat menikmati 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 channel gue ya guys ya gitu guys jadi untuk kalian yang pacaran ke sini kesana guys hati-hati pacaran ya jalan berdua lah ibarat kata lah kayak gitu nah guys keseruannya seperti apa nanti sih rencana pengen nyari-nyari seafood ya guys dari seafood si si apalagi yang jelas nah bukan eh bukan walrus lah pokoknya ada sisinya hahaha Oke guys sekian dulu update dari aku ya guys ya nanti Oh ya saya mau infoin juga ya guys untuk biayanya ya guys satu orang pakai motor motor itu Rp15.000 kalau naik motor satu berboncengan itu bayarnya Rp20.000 guys di depan untuk orang yang menginap seperti ngomongan aku ya guys yang nginap walaupun keluar dari zona gerbang lah ibarat kata ya guys itu tidak akan dikenakan biaya masuk lagi guys asal nanti bilang yang tinggalnya dimana untuk kalian yang mau main kesini jujur jangan perjalanannya mandaki gunung lewati lebah nah itu guys jalan aja di jalan ada yang sempat keluar isi ini ya guys keluar jalan-jalan ada yang terakhir Hai nah jadi harus sediakan atau siapkan kondisi badan yang prima sepatu juga celana panjang terus di sepanjang jalan itu banyak spot-spot untuk bisa foto-foto sih nanti hasil-hasil fotonya akan aku upload juga ya guys oke guys sekian dulu ya guys supaya bingkak waktu selesai jalan ada yang terakhir 육 Hai Halo guys nah ini guys pemandangan laut dari atas guys kita dari lantai 2 guys dan ini rombongan kita guys lautnya jernih ya guys thanks God kita bisa sampai dengan selamat tidak kurang satu apapun di pantai ini namanya pantai apa guys terus saksikan aja ya guys ya video ini guys nanti akan aku kasih tahu ya guys ya keren guys nanti besok kita akan ditempat yang berbeda ya guys pantengin terus ya guys combromisro golengan barabala dan lain sebagainya enak sekali guys untuk dimakan ya guys ya hahaha bye love you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo guys morning jadi sekarang kira-kira pukul 6 pagi ya guys pukul 6 pagi dan di belakang saya ini penginapan 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 di daerah santolo akhirnya saya buka juga saya lagi ada di santolo rencananya saya mau melihat sunrise guys cuman menikmati pada saat tadi jam setengah 6 udah keluar nah nih di belakang saya guys huh kita jalan-jalan sambil ngobrol oke cuman tadi jam setengah 6 pagi tuh cuacanya gelap guys jadi ada yang bilang juga mendung nah ini guys saya mau cerita tentang tempat yang saya datangin ini guys hal-hal yang saya temui di sini kalau pagi-pagi guys tadi belum kelihatan sunrise nya cuman ini ya kayaknya masih ada dikit lah ketutup sama awan ketutup sama awan guys ini di belakang saya ini sunrise cuman ketutup sama awan dan ini awannya biru kalau tadi mah gelap gini guys seperti yang di daerah di daerah di daerah sebelah kiri saya lah jadi kalau untuk penginapan di sini guys perharinya ada yang sampai 100.000 guys penginapan ada yang sampai 100.000 dan penginapan saya kalian lihat sendiri ya eh cuman 2 menit nyampe guys 2 menit nyampe nggak terlalu jauh gitu dan harganya yang saya itu penginapan seharinya 200.000 guys sampai ada yang 100.000 juga jadi itu kelebihan dari santolo terus eh ini kalau saya boleh jujur pantainya ini bersih guys belum ter belum banyak sampah jadi masih sangat ya bisa dibilang asri ya bisa dibilang asri eh akan seperti apakah lagi nanti kita jalan-jalan di hari ini karena hari ini rencananya kita juga mau balik lagi ke Bandung guys saksi terus ya guys ya ini mah ngobrol-ngobrol aja di pagi hari ya guys eh tambah sekel tambah ngopi dan lain sebagainya lah gua nge-plog aja gitu kan oke guys thank you for watching eh saya lanjut lagi di next part ya guys ya bye and love you eh halo guys kelihatannya nah kita udah menuju pulang guys menuju Bandung dan di perjalanan ini kita ngelihat ini guys ngelihat pemandangan yang indah mantap ya thanks god sekarang di daerah Batu Tumpang guys Batu Tumpang pemandangannya indah jadi ini curam banget nih ke bawah guys kalau ada jang-jang mah bisa hiber guys nah kita ngobrol-ngobrol sebentar guys gimana gimana perjalanan dingin ya menurut lu gimana perjalanan bos sakit lah jauh ya jadi untuk kalian yang mau main ke Santolo harus dalam keadaan kondisi prima ya badannya harus kondisinya prima karena perjalanan lumayan eh jauh tapi tidak dengan hatinya kalau hatinya itu dekat di hatiku guys oke guys seperti apakah lagi perjalanannya nanti mungkin nanti akan makan makan di satu tempat soalnya kita tadi baru ini doang baru sarapan oke ya guys segitu dulu dari saya kita beralih ke kamera belakang cekibro nah ini guys keren ya pemandangannya indah suasananya sejuk segar alami kedengeran bunyi-bunyi burung guys jadi kalau alam yang ter ini ya enggak belum banyak terjamah dan burung-burung di alamnya masih banyak tuh enak banget guys buat beristirahat santai ini aja saya bawaannya udah pengen tidur aja guys sejuk soalnya oke guys seperti apa kelanjutannya cekibro buat aja bro 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 tidak lupa love you sub indo by broth3rmax